Intro Halo baru semua, kembali di channel Under2Vis Indonesia Baratmin disini Ya, sudah lama kita gak ngeliat viewing kayak gini Udah action berapa video ya? 3 atau 4 video gitu Gak produksi Supra lagi Jadi, selamat datang di produksi Supra yang ke-13 Yaitu adalah salah satu, ya salah dua deh Salah dua permintaan kalian Yang banyak banget dimintain dari episode ke-8 atau ke-9 gitu Pokoknya udah jauh dari episode ini Udah banyak dimintain yaitu adalah Bagian rem ganti kaliper sama ganti disc brake Cuman episode kali ini adalah disc brake-nya dulu Kaliper nanti di episode berikutnya Karena kalipernya cukup mahal Kalipernya apa itu ya rahasia deh Lihat aja nanti ya di video selanjutnya Terus ini dia disc brake-nya Disc brake yang lebar, yang digedein apalah itu loh pokoknya deh Langsung aja kita unboxing dulu nih disc brake-nya Biar kalian lihat, admin beli apa nih di disc brake ini Pakai merek apa, dapet apa aja dalam ini Langsung aja kita unboxing Ya jadi tadi udah kita unboxing dan ini dia disc brake-nya Wah berat Nah nih gue berdiriin deh Ini dia disc brake-nya Jadi admin beli merek PSM Ukuran 320 Karena si Supra Helm ini kayak mirip-mirip Honda Blade Jadi dikasihnya kayak gini Yang buat Honda Blade Terus ini juga udah full floating Jadi ini kemarin gue pre-order ya Tiga harian Terus baru nyampe banget sekarang Barusan aja nyampe langsung gue unboxing Buat kalian nanya belinya dimana di sini nih Jadi langsung aja beli disana Dan juga udah dapet bracket Dan kalau kalian lihat aslinya ini gede banget Kayaknya gak tau kegedean apa gimana Pokoknya ini gede banget Gue kira kayak gimana ya Kayak ngeliat foto-foto orang kayaknya kecil-kecil gitu Ternyata gede juga ya 320 mm disc brake Jadi langsung aja kita pasang di si Supra Pasangnya dimana Dimana lagi kalau bukan bengkel terdekat di sini Yaitu Neunzen Oke sekarang gue dan Neunzen Itu dia disc brake gue dipegang nih sama si orang ini PSM Mari kita pasang Ada yang ngapuk Lewat aja udah Jadi gimana tuh Gak bisa dipasang tuh Kadang yang ngomong APNP ya Bracketnya Gak masuk Mentok Jadi harus digerinda Tes dulu Perawanin dulu Perawanin Jadi ini dia disc brakenya setelah dipasang Gimana menurut kalian Ya ini pokoknya gede banget ya 320 mm nih Beda Gak nyampe sejengkel tuh Setengah jengkel lah sama Enggi velg nih Terus ya Seperti kalian tau Tadi gak PNP Jadi bracket dalamnya ini nih Bracket yang awalnya Wariannya nih Pokoknya di belakang sini nih Itu kan kayak ngebulet gitu setengah lingkaran Terus ininya Bracket dapet tanah nih Juga ngejorok ada ke dalam gitu Jadi mentok Gak bisa dimasukin Ternyata gak PNP Jadi di gerinda tadi kan Yang sebelum ini kalian lihat Terus ini juga Disbracknya Ternyata belum full floating Masih semi floating Karena Kalo di geraket gini tuh Harusnya Kayak suara besi kendor ya kan Sedangkan ini gak Jadi ini semi floating Terus Untuk Rasa-rasa Pas dirinya gimana Belum bisa admin kasih tau ya Karena Baru aja dipake Cuman dari bengkel pulang ke rumah doang Terus Udah Baru kemakannya juga segini Belum rata Jadi Segitu dulu Untuk proyeksi Supra yang ke-13 ini Proyek yang 14 Ya Proyek yang Paling mahal lah kayaknya Enggak sih Mungkin ini Kedua paling mahal Setelah Mesin Di bagian kaliper Ya Harusnya sih kalian tau ya Yang mahal-mahal itu apa Jadi ya Sampai jumpa di video berikutnya Thank you buat semua yang udah nonton Terus Thank you juga buat Neonjen Yang udah masangin Dan Thank you juga buat Midun Speed Shop Yang udah ngejual ini Walaupun ya Belum full floating dan segala macem Tapi gak apa-apa Gue puas Sama hasil lah Ternyata cakep Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Thank you buat semua yang udah nonton Masuk gak Masuk Guys Masuk guys Satu ST Ada orang gila guys Ada orang gila lagi main kartu sama kucing Ya monyet jenis bekantan milik kebun binatang Surabaya Selasa sore lepas hingga menghebohkan warga Jalan Ciliwung Surabaya Terima kasih